Jelang pemilu 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jawa Barat gencar melaksanakan perekaman KTP elektronik. Maupun pencetakan KTP elektronik, Dukcapil Tanjung Jawa Barat optimis target 100% dalam perekaman EKTP akan tercapai pada tahun ini. Selain itu, pemilih pemula atau remaja usia 17 tahun menjadi prioritas dalam perekaman EKTP. Dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jawa Barat, jumlah penduduk di Tanjung Jawa Barat tahun 2023 ini mencapai 326.530 jiwa. Namun dari jumlah tersebut, wajib KTP sebanyak 237.476 orang. Dari jumlah tersebut yang baru merekam KTP elektronik sebanyak 224.592 orang, sedangkan yang belum merekam KTP elektronik sebanyak 12.884 orang, atau baru mencapai sekitar 90% dalam perekaman KTP elektronik. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jawa Barat, M. Syarifudin Nur, membenarkan hal tersebut. Dikatakannya bahwa dari sisa yang ada, pihaknya optimis, target perekaman KTP elektronik akan mencapai sesuai target yang telah ditentukan. Sebab jelang pemilu 2024 mendatang, pemilih pemula atau remaja usia 17 tahun menjadi prioritas. Bahkan pihaknya juga melakukan jemput bola di sekolah-sekolah maupun standby pelayanan hingga hari Sabtu. Akhir 2022, kita sudah mencapai 97% dengan total jumlah rekam hampir 224.522 yang rekam. Dan kepemilikan KTP sebesar 219.000. Jadi di tahun 2023, kita ada keluar nama DKB semester 2, kita ada penambahan jumlah yang belum rekam, sekitar 12.000. Jadi jatuhnya target kita yang sekarang kita sudah jalan dari awal Januari sampai Februari terakhir, itu sudah kita capai sebesar 90%. Jadi turun, karena turun adanya penambahan jumlah yang rekam baru. Lebih lanjut, Syarifudin menambahkan, selain Gencar melakukan perekaman KTP elektronik, pihaknya juga rutin melakukan perubahan dokumen kependudukan, seperti perubahan kartu keluarga maupun pembuatan KIA. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.